Mbak Karput, boleh ada sedikit perkembangan masalah baby seperti apa? Kemarin sempat juga ada foto kalau nggak salah ya? Iya. Boleh, Karput? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baby-nya perempuan, terus di-check semuanya, insya Allah sehat semua. Terus, yang dikhawatir kan dulu gara-gara cacar kan banyak gitu, cuman alhamdulillah sekarang makin tua kandungannya, makin tahu bahwa baby-nya normal, sehat insya Allah, makanya kita doanya, mudah-mudahan sehat. Kemarin saya melakukan foto, itu kenapa ngebakar foto, untuk sesi foto hamil sendiri? Oh, foto yang mana nih? Yang ada video, ada di Instagram, ya. Foto bayi atau foto hamil? Foto lagi hamil? Oh, Amar Iyo, itu tadi sih. Foto hamil aja, izin sama Habib dari lama, nggak di sini-sini, terus kayak, bib, hamil kan kayak nggak terulang lagi gitu. Terulang, orang tujuh kali lagi? Iya, maksudnya. Tujuh kali lagi, sayang. Enggak, maksudnya, ya momennya kan nggak akan datang dua kali. Untuk baby-baby, ya? Baby-baby, terus jadinya, izin, gitu. Terus alhamdulillah kan emang kena lama Riu, udah lama, Riu modret, dan pasti hasilnya udah tahu yang aku mau, gitu. Jadi kayak, yaudah, yaudah tapi Habib yang nemenin, tadi ditemenin sama Habib, gitu. Iya, kenapa Habib nggak boleh BIP, pertama BIP? Ngapain perlu ditunjuk-tunjukin, gitu? Orang. Nah, itu kan kalau kamu beginiin kelihatan auratnya, sayang. Kan, aku pakai baju. Nah, begini juga namanya Belendung, yang mana saya tutupin. Ya, tapi jangan dikini-kiniin juga, nggak boleh. Ini namanya anak. Ya, bisa lah. Namanya Berge Bunting. Tapi berapa sesi pemotor tersedia, atau Habib ikut juga Andil, atau cuma sendiri? Nggak mau, dia kalau foto, aku juga mikirnya kalau bawa Habib pasti kaku banget kan, dia kalau foto sama aku kan kayak, gitu. Terus kayak, ntar makin lama nih fotonya, gitu. Terus dia juga nggak mau, tadinya juga ada jadwal juga, nggak tahu kalau mau nganterin, gitu. Jadi, cuman next year kayaknya bakalan nama Habib, kalau mau. Insya Allah. Kalau mau keganti yang lain, ya? Bapak, gimana BIP? Akhirnya kok lulus sih? Yang bekin, yang bekin. Pertama di ambegin. Yang kedua di ambegin. Yang dikit cembrutin. Oh, iya. Di ambegin lagi. Nggak kuat, ya? Power lo kemak butir. Nggak, maksudnya dia kan lagi hamil, biar happy. Kalau dia stress, ya kan? Bayinya juga ikut stress. Yang gelisah, dan lain sebagainya lah. Makanya kalau buat istrinya happy, senang, bahagia, anaknya juga insya Allah sakitinah. Tenang, bahagia. Amin. Amin, amin. Apa lagi? Ini udah masuk ke usia berapa? Berapa bulan. 8 bulan, jalan 9 bulan. Oke, nah sebenernya ini persiapannya, BIP, untuk menjelang lahiran, atau udah ditentukan rumah sakit mana, atau udah di-endorse? Saya udah nyiapin. Udah di-endorse. Kalau mau, nggak ada endorse lah. Saya udah mau nyiapin, kalau mau pakai bidan, saya udah siapin bidan. Ada endorse, enak aja. Oh, ada. Kalau aku tetap ambil endorse. Dia kan nanya aku, sayang. Oh, iya. Kalau happy-bukan, emang gak ada endorse. Saya udah siapin bidannya. Saya udah siapin. Kalau mau rumah sakit, ayo di Jakarta udah siap. Mau dokternya juga udah siap. Kalau mau ke Singapur, juga saya udah siapin. Kalau happy tuh, tadinya kan aku pengennya seser di Singapur. Tapi pakai bidut kamu, sayang. Oh, gak mau jalan. Janda. Jadi gitu, ya, iya gitu. Happy udah bilang, kalau mau seser, ya bisa bilang. Kalau nyamannya daripada dipaksain normal, kamu tahunya end up ya nanti seser. Terus kalau seandainya mau normal, ya udah ada dokter di Jakarta habis udah pilih. Terus kalau kamu mau nyamannya mau pakai bidan, kayak mau hal-hal yang lain, waterboard atau apa gitu, habis udah kenalin juga. Jadi tinggal lakunya aja sih yang tentuin yang mana. Cuma lagi. Yang nyamannya aja lah. Yang nyamannya, pikirin matel-matel. yang memang, galau-galau. Lo pilih kalor sendiri. selamat menikmati